Ajudan Bupati Halmahera Barat Malut diduga pukul seorang warga saat sampaikan aspirasi. Ajudan Bupati Halmahera Barat Brikpol Charles Aniki diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang warga desa Guaemadu bernama Hardy saat hearing membahas kelangkaan minyak tanah di kantor Bupati Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 14.41. Aksi anarkis itu terjadi saat rapat antara Bupati Halmahera Barat James Uang bersama Kadis Perindakop Demisius O. Boki dan juga para pemilik pangkalan minyak tanah di Halmahera Barat. Usai hearing, Hardy mau menanyakan alasan potongan jatah minyak tanah di tiap pangkalan di Halmahera Barat kepada Kadis Perindakop Demisius O. Boki namun dicegat Ajudan Bupati. Tak hanya mencegat, Ajudan Bupati Brikpol Charles Aniki itu kemudian mengusir keluar Hardy sehingga keduanya adu mulut. Seketika Ajudan Bupati naik pitam dan memukul sekaligus membanting lalu menginjak perut Hardy. Aksi itu langsung dilerai personil TNI yang saat itu juga hadir saat hearing. Hardy saat dikonfirmasi, menyayangkan aksi kekerasan oleh Ajudan Bupati. Menurutnya, bahwa yang dilakukannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk warga Halmahera Barat. Pihaknya tidak menerima atas aksi anarkis yang dilakukan Ajudan Bupati itu. Ia juga menyebutkan pihaknya mengikuti hearing tersebut karena adanya dugaan pengurangan minyak tanah di pangkalan-pangkalan. Itu dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai yang biasa dapat jatah 12 ton disalurkan hanya 8 ton, ada yang 15 ton hanya dapat 10 ton. Ada juga yang jatah 60 ton tinggal 59 ton. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia